Mia dan Niaty siap menjadi penjamin Olivia Natania agar putrinya itu bisa mendapat status tahanan kota dalam kasus penipuan tes CPNS. Pengacara Olivia Natania, Susanti Agustina, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada polisi pada Kamis 11 November 2021. Namun hari ini pihaknya belum mendapatkan balasan dari penyidik apakah permohonan itu dikabulkan atau tidak. Susanti mengatakan ibu Oi, Mia dan Niaty menjadi penjamin dalam penangguhan penahanan itu. Penyanyi senior ini menjamin bahwa putrinya tak akan melarikan diri dan akan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Susanti menjelaskan bahwa penangguhan penahanan diajukan lantaran melihat kondisi pesikis Oi, sampai saat ini kliennya masih menjalani proses pengobatan di pesikiater. Diberitakan sebelumnya, Karnu melaporkan Olivia Natania dan suaminya Rafflino Fianto Tilar ke Polgai Metro Jaya pada 23 September 2021. Dalam kasus tersebut, Olivia Natania dijerat dengan Pasal 372, Pasal 378 Junto 263 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Itu yang membuat mereka itu tertarik ya untuk kasih uang kepada Oli dan Rafflino. Berapa orang tertipu Pak? 255 orang. 295 orang. Sipu ke sini. Berapa? 200? 295 orang. 295 orang. 225 orang. Oh, 025. Berapa ini udah coba, ini belum Pak untuk menghubungi perlapor, bisa dihubungi nggak? Baik, Pak Haji Murtiman pada pekan lalu ya sudah mendatangi perlapor ya yang namanya Raff, yang merupakan suami barunya dari Oli. Mungkin Pak Haji bisa sampaikan ke mana ketemuannya? Baik, pada waktu itu kami datang ke kantornya si Raff ini di pemasarakatan, bahwa kami sudah ketemu sama mereka dan kita difasilitasi oleh pimpinan di situ. Bahwa pada dasarnya Raff ini akan mengembalikan apa yang pernah dilakukan oleh mereka. Namun setelah itu, menghilang sampai sekarang ini tidak pernah bisa dihubungi. Itu kira-kira. Jadi, maka Pak Udi tadi langsung melaporkan ke Polda Metro Jaya, karena emang mereka pertanggungan jawabnya nggak ada. Dan apa yang dilakukan itu adalah, semua adalah palsu. Kalau coba konfirmasi ke BKN? Sudah, sudah dilakukan. BKN mencatatkan bahwa tidak ada namanya geolestasi di tahun 2019 sampai tahun 2021. Apalagi kemudian dengan mengaksamakan PNS yang dipecat di antara samat, ataupun PNS yang meninggal dunia karena COVID-19. Nah, di sini ada mantan gurunya Oli ya, Bu Agustin. Yang paling banyak itu menjadi korbannya karena Bu Agustin membawa banyak keluarganya untuk masuk jadi PNS. Silahkan Bu jelasin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya adalah mantan guru Olivia selama dia di SMA. Oi, dipanggilnya Olivia di SMA. Saya cukup kenal dekat dengan Biau, tapi setelah dia lulus dari SMA 6, maaf dari sekolah tersebut, Oi itu sudah tidak berhubungan lagi dengan saya. tiba-tiba di tahun 2019 dia menelpon saya kebetulan saya sudah pindah tugas di tempat yang baru, dia mengajak kita ketemuan, tapi saya sampaikan, karena rumah saya jauh dan saya masih bertugas, jadi tidak bisa meninggalkan tugas, nah setelah itu kurang lebih malam hari dia cap saya menawarkan pertama kali menawarkan adalah aku ada gak mau masuk ke CPNS ya saya langsung, ya ada anak saya, saya bilang itu itu orang lain, anak saya memang bisa saya sudah 4 tahun membawa ini menurut informasi saya jadi dengan iming-iming pokoknya yaudah saya sudah 4 tahun, sudah cerita segala dan saya pun tidak ada curiga apapun, karena biar pajak-pajak ini ya murid saya, ya waktu di sekolah itu tidak pernah ada permasalahan apapun jadi saya percaya saja mana mungkin sih ada seorang murid yang melukai hati gurunya seperti itu, yang ada di pikiran saya saat itu akhirnya saya membawa keluarga-keluarga saya ada ponakan saya, sepupu saya, keluarga juga ada di suami akhirnya total berapa orang bu kalau dari luar biasa? kalau dari luar biasa, kurang lebih 16 orang 16 orang, tertipu satu orang berapa? menyetor berapa? ya tadi sudah disampaikan oleh kalau di keluarga saya rata-rata 30 juta 30 juta ya? jadi memang kenapa kami laporkan kepada Kepala Demeterjaya? karena memang satu ya di tengah kondisi pandemi orang susah gitu kan Kali dan Raf itu masih saja ya mencoba melakukan penipuan, penggelapan bahkan yang lebih gila gitu ya dia berani melakukan pemasuhan surat dengan KOP BKN ini jelas-jelas perbuatannya itu akan langsung masuk penjara begitu ya begitu dia dipanggil oleh polisi langsung masuk penjara gitu kan dan kenapa kita lakukan? agar tidak ada korban korban yang di yang korban oleh Oli dan dan Raf gitu Pak, total kerugian berapa Pak? dari 225? totalnya 225 ya 25 orang totalnya 9,7 miliar 9,7 miliar Pak, penawarannya kebanyakan itu ke jabatan apa? PNS itu dimana? beragam beragam ya termasuk tentara dan TNI eh tentara dan polisi bahkan korban korban dari Oli dan Raf juga ada polisi oh gitu itu kan luar biasa polisi ini bisa ditipu oleh Oli dan Raf salah satunya korbannya polisi dan tentara ya? iya gitu penegasan aja jadi kan ini mantan penyanyi lawas ya? eh penyanyi lawas lah itu suaminya mantan pengacara itu pengacara itu ya? ya yang jelas orang tua Oli adalah penyanyi lawas pernah bersuamikan pengacara ya ini caranya adalah endek ya endek untuk itunya ya lagu lagunya itu lagu yang cukup populer tahun 80-an dengan dua kata ya gelas kaca lah gitu ya saya gak asing menangah gitu ya abang namanya siya abang? Odi Hudianto sebagai kuasa hukum ya? kuasa hukum kalau ibu namanya siya abu? ibu Agusti ibu Agusti ya? 200 berapa tadi? agusti 255 nah abang kuasa hukum dari 255 iya benar Haji Muldiman Murtiman Murtiman Haji Murtiman oh Haji Murtiman siap terima kasih ya pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati